hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih di jalannya bang duki dua kali ini di jadangan DC-DC banyak teman-teman saya mau tanya-tanya ini ini pak sehat pak nah biasa bawa cak hijau masuk gak masuk atas ini pak teman-teman boleh becaranya gak eh rahasia biar pertama kuliah masuk nominasi ya tiga oke siap bang gimana ya sampai ngomong-ngomong kakininya namanya siapa namanya bang pakai masker kenapa saya gak pakai masker oh iya kenapa tutupin gigi bang pak nama cak hijau siapa kontrok kontrok sebenarnya itu bukan punya saya punya kawannya kontrok dari mana nih dari karetan DC pemiliknya Pak Haji Omi yang punyanya datang gak datang itulah kalau udah beres kita ini ngomong-ngomong settingannya gimana tuh kalau masalah settingan saya tidak bisa membuka harus pada yang punya burung aja oh gitu iya barangkali kan mau dibotorin sedikit untuk kecingannya ngomong-ngomong tapi gak menceng ya harus selalu pakai masker karena masih dalam situasi oh gak apa-apa kalau masih ada jarak oke bawa berapa manis ini ada cak hijau ada lemas yang yang mancar cuman baru lakpet kok bisa lakpet lakpet juga ini nih yang bisa cari mas rahasia settingannya cak hijau Pak Haji gimana Pak Haji bentar Pak Haji oke nanti kita tunggu dulu Pak Haji sedang mempersiapkan cak hijau untuk sesi selanjutnya kita bangga dulu oke Pak Haji silahkan Pak Haji lanjut Pak tapi gak apa-apa disini aja bang sini nah Pak Haji gimana deh eh rahasianya untuk perawatan cak hijau biar mancar nih kenyataan harian biasa kalau jam 8 nanti 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 ini dua-dua kalau harian eh amin tiga saya biasa dikasih ini madu-madu fungsi-fungsi madu sama larutan buat apa? Stamina burung Stamina burung ya terus amin tiga saya udah kasih di kolak itu kolak-kolak kolibri lah kolak-kolak kolibri kalau misalkan mau di bawah hari minggu dari jumat ini udah mulai di umar ya udah biasa seminggu tiga kali umarnya ya kira-kira umbarannya berapa meter di rumah bikin yang empat meter ideanya berapa sih dia untuk kembaran capijo dari awal berarti di rumah ada yang lagi di situasi lah di karantina karantina nyoba-nyoba oh karantina kenapa tuh apa kena Corona apa gimana namanya sih ya mungkin gitu lah oh gitu nyoba-nyoba lah karantina terpantau nih Pak Haji kan selalu bawa ijo terus udah bosen apa ijo terus ada sih udah murey udah murey ada ada kateri juga jadi pelajari dululah utunya juga sih nggak selamanya di gantang nanti tetap kita harus lihat si burung di rumah kayak dari setorannya kan bisa dilihat lah ini pengalaman saya gitu ya iyalah kita akan harus sesuai dengan pengalaman masing-masing kan barangkan begini yang ini kan begini kan biar teman-teman eh sak ijo manila biar barangkali ada yang keset ya kalau dari fotoran mungkin kalau yang ada yang main tradisi yang gede-gede silahnya lah Oh beda-beda iya halaman saya sih saya kurang kurang bagus kalau fotorannya selalu gede-gede silahnya yang pasti yang udah kecil-kecil ya kan nah oke Pak Haji Oh itu kajungan yang lainnya mungkin barangkali masih ada oh kalau boleh dibotorin saya kalau malam seminggu dua kali coba ditangkap di tangkap di rumah malam-malam biar apa tuh ditangkap pertama biarnya mungkin buat dihina biar dihina biar dihina biar dihina biar dihina biar dihina biar patuh dihina biar patuh ya tahu istilahnya sama yang punya lah Oh biar nurut seminggu dua kali ditangkap kalau malam jam 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 7 malam tapi itu kalau udah ditangkap untuk kurunya sendiri nggak stres apa kalau pertama ada kayak bunyi lepas gitu ya kita udah biasa rontok jadi ya seminggu sepaling malam ditangkap biar senap ya siap saya berangkat dulu oh oke Pak Haji terima kasih yang ganteng dihina bang ya 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton